Halo selonjoran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Island Dog yang rilis di tahun 2010. Gimana alur ceritanya kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Elisabeth, ialah seorang wanita yang tinggal bersama ayahnya. Saat menyiapkan makan malam, ia dikejutkan dengan tetesan darah dari pelafon. Ia pun berlari ke lantai dua mencari ayahnya. Di ruang kerjanya, Elisabeth menemukan sang ayah sudah tewas bersimbah darah. Elisabeth pun bersiaga dan melihat ke sekitar. Tiba-tiba seekor makhluk berbulu muncul menerjangnya, tapi Elisabeth refleks menghindarinya. Sekarang kita diperkenalkan kepada The Island Dog. Ia adalah mantan pemburu vampir yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Pensiunnya ia di dunia gaib dikarenakan kematian kekasihnya dalam konflik berdarah dengan vampir. Kembali ke saat ini, The Island mendapat info job dari rekannya yang bernama Marcus. Job itu ialah kasus pembunuhan. The Island dan Marcus kemudian berangkat dengan mobil tuanya dan menemui Elisabeth yang mengisukan job itu. Di situ The Island menanyakan alasan Elisabeth menghubungi mereka. Lalu Elisabeth menunjukkan kartu nama The Island saat masih menjabat sebagai pemburu vampir. Tetapi tak disangka The Island menolak job itu karena ia tak mau berurusan dengan dunia gaib lagi, yang kemudian ia mengajak Marcus pergi dari rumah Elisabeth. Ketika malam tiba, The Island kembali ke kantor seorang diri dan melihat pintu sudah terbuka. Perlahan ia masuk dan terkejut melihat Marcus sudah tewas tercabik-cabik. The Island menduga ini adalah ulah makhluk yang juga membunuh ayah Elisabeth. Karena kematian rekannya, esoknya The Island memutuskan untuk kembali ke tempat Elisabeth dan menerima job yang sebelumnya sudah ia tolak. Dengan peralatan forensiknya, ia melakukan investigasi dan menemukan petunjuk penting, yaitu bulu manusia serigala atau dikenal sebagai werewolf. Dan bulu itu jenis betina. Setelah itu, The Island menuju ke tempat pemotongan daging yang merupakan markas para werewolf. Ia berbicara dengan pemimpin mereka yang bernama Gabriel dan mencurigai putrinya sebagai dalang pembunuhan. Mendengar itu, sontak Gabriel menjadi marah dan mengusir The Island. Namun saat The Island hendak meninggalkan tempat itu, anak laki-laki Gabriel menghadang dan menghajarnya. Tetapi The Island dapat mengatasinya dengan menggunakan senjata perak. Setelah itu, The Island pergi mencari tahu tentang putri Gabriel yang ia curigai itu. Namun The Island menemukan gadis itu sudah tewas terbunuh. Ketika hendak memeriksa mayatnya, tiba-tiba seorang vampir menyerang The Island lalu kabur secara misterius. The Island kemudian kembali ke rumah Elisabeth untuk mencari petunjuk. Di situ ia menemukan foto artefak yang tak dikenal. Tiba-tiba, para vampir muncul dan menyerang mereka. Diketahui para vampir itu mencari sesuatu yang bernama D-Hert. Dalam kondisi terkepung itu, The Island meledakan kembang api lalu membawa Elisabeth kabur. Setelah berhasil melarikan diri, The Island dan Elisabeth pergi ke rumah jenazah untuk memeriksa mayat Marcus. Tak disangka, Marcus hidup kembali dan malah menjadi zombie yang berarti pembunuhnya bukanlah kaum werewolf. Mereka kemudian membawa Marcus ke bodyshop, yaitu toko spare part tubuh zombie. Sambil shopping, mereka menemui pemilik toko dan menanyakan informasi tentang D-Hert. Pemilik toko lalu memberitahu bahwa seorang vampir bernama Vargas pernah ke situ untuk mencari benda tersebut. Berdasarkan informasi dari pemilik toko, D-Hert berangkat ke diskotik vampir yang dikelola oleh Vargas. Namun Vargas mengaku tak tahu menahu tentang masalah itu lalu mengusir D-Hert. Di luar diskotik, D-Hert bertemu dengan vampir berambut pirang yang menyerangnya sebelumnya. Dylan pun segera menahannya, tapi si vampir mencoba kabur. Tiba-tiba muncul zombie raksasa mengadang si vampir dan hendak membunuhnya. Dylan lalu menembak zombie itu tetapi tidak mempan. Zombie itu kemudian mengempaskan Dylan dan pergi dari situ. Esoknya, Dylan dan Marcus pergi ke tempat tinggal vampir pirang namun tidak ada siapa-siapa. Di situ mereka mendapat keterangan bahwa vampir yang menyerang Dylan ialah pacar putri Gabriel yang berarti gadis itu memang terlibat dalam pembunuhan ayah Elizabeth. Dari situ, Dylan kemudian menemui Gabriel dan berbela Sungkawa atas kematian putrinya. Gabriel lalu menjelaskan bahwa vampir pirang bukanlah pembunuh anaknya. Setelah pencarian yang tak membawakan hasil, Dylan kemudian menemui seorang vampir tua dan menanyakan tentang foto artefak yang ia temukan di rumah Elizabeth. Vampir itu lalu membawanya ke ruang kerja karena ini adalah rahasia besar. Lalu pak tua membuka sebuah buku dan menjelaskan tentang Heart of Belial yang para vampir sebut dengan The Heart. Ceritanya, dahulu kala iblis bernama Belial menyerang manusia. Tapi manusia berhasil menyegelnya ke dalam artefak tersebut. Jika seseorang dapat membebaskan Belial, maka ia akan menjadi tuan dari iblis tersebut. Sampai saat ini, artefak itu dijaga oleh para werewolf. Setelah itu, Dylan dan Marcus berangkat ke markas werewolf dan menemukan Gabriel sudah terluka parah. Pak Gabriel lalu menjelaskan bahwa zombie raksasa menyerangnya dan berhasil mengambil artefak di Heart. Esoknya, Dylan dan Marcus berangkat ke sebuah pabrik yang adalah tempat persembunyian zombie raksasa. Makhluk itu mustahil untuk dibunuh, tapi Dylan menggunakan kelihayanya dan mengalahkan si zombie. Namun, mereka tidak menemukan artefak yang dicuri itu. Setelah semua keanehan yang terjadi, Dylan akhirnya menyimpulkan jika sepertinya otak di balik pertumpahan darah ini adalah Vargas yang dimana ia memperalat putri Gabriel untuk menemukan D-Heart dan ia juga lah yang memerintahkan zombie raksasa untuk menghabisi orang-orang yang dapat menggagalkan rencamannya. Dylan dan Marcus kemudian mempersiapkan senjata dan berangkat menuju markas Vargas. Mereka menghabisi para penjaga dan menggunakan sinar matahari untuk memojokkan Vargas. Vargas lalu menyerah dan memberitahu lokasi D-Heart yang ia sembunyikan. Dari situ, Dylan dan Marcus segera ke pelabuhan dan di situ mereka menemukan tempat artefak disembunyikan. Dylan berhasil membuka kunci lalu mengambil artefak itu dari tangan seorang sesepu vampir yang sudah hibernasi. Namun, anak buah Vargas muncul lalu melumpuhkan mereka. Beberapa saat kemudian, Dylan terbangun di sebuah peti dan dikelilingi oleh para vampir. Vargas lalu menunjukkan Elizabeth yang telah ia culik dan memerintahkan para vampir menutup peti untuk mengunci Dylan. Setelah terkunci beberapa saat di dalam peti, Marcus pun terbangun dan terkejut melihat Dylan di sampingnya. Dylan lalu memberitahu bahwa zombie sangat ahli dalam menggali tanah tapi Marcus tidak mau melakukan pekerjaan kotor itu. Namun, karena tak ada jalan lain, Marcus akhirnya menggali tanah lalu membebaskan Dylan. Di sisi lain, Vargas mencoba untuk menggigit Elizabeth agar Elizabeth menjadi pengikutnya tapi tak disangka Elizabeth membawa belati dan menghajar Vargas serta anak buahnya. Ternyata Elizabeth ialah seorang pemburu vampir. Dylan dan Marcus kemudian sampai di lokasi tampak Elizabeth berhasil meringkus Vargas. Tak disangka, Elizabeth menusukan Heart of Belial ke punggung Vargas. Ternyata Elizabeth memiliki maksud jahat dan hendak membangkitkan iblis. Dylan dan Marcus lalu berusaha membunuh Vargas sebelum berubah sepenuhnya tapi mereka tak kuasa melawan sang iblis. Elizabeth segera memerintahkan Belial untuk berhenti menyerang tapi Belial malah marah dan mengempaskan tuannya. Ternyata iblis tidak patuh seperti yang tertulis dalam buku. Lalu Elizabeth melarikan diri tetapi para werewolf menemukannya dan membunuhnya. karena terikat oleh tuannya Belial pun ikut terluka dan kemudian sirna. Setelah bertarung sengit anak laki-laki Gabriel menghampiri Dylan dan memujinya. Lalu Dylan mengembalikan The Heart untuk diamankan oleh para werewolf. Kemudian Dylan dan Marcus meninggalkan tempat itu. Dan di akhir cerita Dylan memutuskan untuk kembali menjadi pemburu vampir bersama rekan zombie-nya. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Dylan Dog yang rilis di tahun 2010. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching TNN See ya!